Halo Football Lovers, kembali di channel FMTV Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan update terbaru seputar tim kesayangan kita Bekas rekan Lionel Messi di Barcelona siap gabung Inter Miami Bekas rekan Lionel Messi di Barcelona disebut-sebut siap untuk mengikuti jejaknya dengan bergabung ke Inter Miami Pemain yang dimaksud adalah Arturo Vidal Kas gelandang Barcelona yang kini main di Atletico Paranaise itu dilaporkan siap bereuni dengan Lapulga di Inter Miami Saya akan dengan senang hati pergi dan bermain dengan Messi, kata Arturo Vidal Dengan dia itu sangat mudah, Anda hanya perlu mengoper bola kepadanya Di Amerika Serikat ada beberapa peraturan yang melarang lebih banyak pemain tua untuk pergi Itulah mengapa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya Saya akan senang bermain dengan Leo, Busquets, mereka bermain dengan sepenuh hati Dan sekarang Inter Miami juga bermain seperti itu Dengan pelatih yang bagus, kata Martino Ujar Vidal menambahkan Jika Arturo Vidal akhirnya bergabung, maka Inter Miami benar-benar akan menjadi Barcelona mini Sebabnya The Heron sudah diperkuat oleh tiga mantan bintang Blaugrana Namun Major Leic Soccer tidak dapat menjalankan transfer pemain dalam waktu dekat Karena jendela transfer pertengahan musim kedua yang dimulai pada 5 Juli telah ditutup pada 2 Agustus lalu Jendela transfer di MLS dijadwalkan bakal buka di antara 31 Januari dan 24 April 2024 Messi dipanggil Argentina Inter Miami bisa kembali ke setelan pabrik Inter Miami bisa kembali ke setelan pabrik sebagai tim yang sulit menang saat Lionel Messi memperkuat tim Nas Argentina Pada jeda internasional September mendatang Pelatih Inter Miami Gerardo Tata Martino mengkonfirmasi Messi yang akan bermain untuk Argentina dalam kualifikasi Piala Dunia 2024 Zona Conmebol Menurut Tata Martino, Inter Miami harus terbiasa bermain tanpa Messi atau melakukan rotasi Itu adalah sesuatu yang harus kita biasakan Dia akan absen setidaknya tiga pertandingan Dia akan dipanggil oleh tim nasionalnya dan kami harus terus menang Ujar Martino Lionel Messi memberikan magisnya kepada Inter Miami Tim berjulukan The Herons itu selalu menang dalam sembilan pertandingan Termasuk menjuarai Lex Cup Saat ini tantangan Inter Miami adalah mengejar playoff Major League Soccer Menariknya, sebelum kedatangan Messi Inter Miami tidak pernah menang dalam sebelas pertandingan beruntun Menelan delapan kekalahan dan tiga kali imbang Saat bersama Messi pun Tim yang dimiliki mantan legenda Manchester United David Beckham Itu nyaris mengalami kesulitan dalam beberapa pertandingan Saat melawan Nashville di Piala Liga Dan menghadapi Cincinnati di US Open Cup contohnya Dalam dua pertandingan itu, Inter Miami harus menang dalam aduk penalti Tanpa Messi bukan tidak mungkin Inter Miami kedodoran dan harus bersusah payah melawan tim-tim yang ada di atasnya Menghadapi New England Kamis 31 Agustus pagi waktu Indonesia bagian Barat Kemungkinan jadi laga pembungkas Messi bersama Inter Miami sebelum bertolak ke Argentina Setelah itu, Miami akan dihadapkan dengan Los Angeles Yang kini diperingkat ke dua kelas main MLS wilayah Barat Lalu Sporting KC yang di posisi 11 wilayah Barat Kemudian Atlanta United di posisi ke-6 wilayah Timur Pelatih Timnas Argentina, yakni Lionel Messi, tetap main di Piala Dunia 2026 Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni Menyebut Lionel Messi akan tetap bermain di Piala Dunia 2026 Namun Scaloni menyerahkan semua keputusan kepada Messi Setelah membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022 Messi sempat menyatakan tidak ingin bermain lagi dalam turnamen edisi selanjutnya La Pulga, julukan Lionel Messi, nampaknya ingin menikmati usia senja dalam sepak bola Pasalnya, Messi akan berusia 39 tahun saat turnamen 4 tahunan itu digelar nantinya Piala Dunia edisi selanjutnya akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026 Kaloni meyakini Messi akan tetap bermain dalam turnamen edisi mendatang Akan tetapi, pelatih berusia 45 tahun itu tidak mau memaksakan pilihan Sang Mega Bintang untuk bermain di Piala Dunia 2026 Saya pikir Messi akan berada di sana pada tahun 2026 Kata Scaloni dilansir dari Diario AS Semuanya terserah dia Apa yang dia inginkan dan apakah dia merasa cocok? Sambungnya Lebih lanjut, Scaloni menegaskan timnas Argentina selalu terbuka untuk Lionel Messi Yang terpenting, kata Scaloni La Pulga akan bahagia dengan keputusan yang sudah diambil olehnya Pintu akan selalu terbuka untuknya Dia bahagia di dalam lapangan dan bagi kami, yaitu Argentina, akan sangat menyenangkan memilikinya Tungkasnya Empat rekor yang bisa dipecahkan oleh Lionel Messi bersama Inter Miami di MLM Ada empat rekor yang bisa dipecahkan oleh Lionel Messi di kompetisi Major League Soccer Ia melakukan debutnya saat The Herons bersuah New York Red Bulls di Pekan ke-23 Eastern Conference Major League Soccer Dalam laga yang berlangsung di Red Bull Arena, Sabtu 26 Agustus 2023, Inter Miami menang 2-0 atas New York Red Bulls Bagi Messi, gol tersebut menjadi gol pertamanya di kompetisi MLS Setelah mencetak gol tersebut, La Pulga tentu saja bisa mencetak gol-gol lainnya bersama Inter Miami di MLS Tak sampai situ saja, Messi bisa memecahkan empat rekor bersama Inter Miami di kompetisi MLS yang bergulir di musim 2023-2024 Berikut empat rekor yang bisa dipecahkan oleh Lionel Messi di MLS dikutip dari The Analyst Satu, tendangan bebas Rekor gol tendangan bebas di Major League Soccer adalah milik Sebastian Giovinco Yang selama empat tahun di Toronto FC mencetak 13 gol dari tendangan bebas Jumlah gol milik Giovinco bisa disalip oleh La Pulga yang jago dalam hal mencetak gol dari tendangan bebas Dilansir dari situs Messi vs Ronaldo Messi sampai sejauh ini telah mengemas 64 gol per kick sepanjang karirnya 2. Hat-trick Rekor hat-trick di MLS dipegang oleh Joseph Martinez Pemain yang bermain untuk Inter Miami itu telah membuat enam hat-trick hingga saat ini di MLS Messi tentu saja bisa melewati torehan milik Martinez Karena Liga Amerika Serikat punya level yang lebih rendah daripada Liga-Liga di Eropa Selain itu, Messi telah melesakkan 57 hat-trick di sepanjang karirnya 3. Pertandingan terbanyak dengan lebih dari 1 gol Rekor di atas dipegang oleh legenda sepak bola Amerika Serikat, London Donovan Ia berhasil mencetak lebih dari 1 gol dalam 32 pertandingan Dengan kontrak yang masih berlaku hingga Juni 2025, Messi berpeluang besar untuk menyamai bahkan melewati rekor dari Donovan 4. Gol dan assist yang memenangkan pertandingan Sampai saat ini rekor gol kemenangan dan assist di MLS berjumlah 29 Messi punya peluang menjadi pembeda untuk Inter Miami Seperti yang ia lakukan pada beberapa kesempatan di PSG musim lalu Selain fasih dalam mencetak gol, Messi juga jago dalam mengkreasi peluang berbuah gol Bersama Inter Miami sampai saat ini, La Pulga telah mengumpulkan assist sebanyak 3 buah Dari 9 penampilannya di semua kompetisi Untuk penampilan di MLS, Messi terhitung baru turun saat melawan New York Red Bulls dan mengukir 1 gol